Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode kelima, yaitu TKA Matematika Saintec tentang Bab Trigonometri Analitika. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi Bab Trigonometri Analitika ini. Oke, simak terus video ini, sampai akhir. Soal yang pertama, diketahui 0 lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan pi per 2, dan 0 lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan pi per 2. Jika sin A min sin B sama dengan 3 per 5, dan cos A plus cos B sama dengan 4 per 5, maka sin dalam kurung A plus B sama dengan titik-titik-titik. Nah disini kita disuruh mencari sin dalam kurung A plus B. Kalau rumusnya itu kan sama dengan sin A cos B plus cos A sin B, gitu kan. Nah ini yang diketahui sin A min sin B, terus cos A plus cos B. Nggak nyambung, ya kan? Terus gimana? Gini triknya. Yang pertama, ini kan yang diketahui sin A min sin B sama dengan 3 per 5. Kita salin ya. Jadi disini saya tulis sin A min sin B sama dengan 3 per 5. Triknya adalah kita kuadratkan kedua ruas. Jadi ini dalam kurung sin A min sin B, dalam kurung dikuadratkan, sama dengan 3 per 5 juga dikuadratkan. 3 per 5 kuadrat. Sin A min sin B dikuadratkan, berarti jadinya adalah sin kuadrat A min 2 sin A sin B plus sin kuadrat B. Ini kan ya, sama dengan, berarti 9 per 25. Sudah, stop sampai sini dulu. Ini misalkan persamaan 1. Lanjut sekarang kita ke yang kedua, yaitu cos A plus cos B sama dengan 4 per 5. Kita salin. Cos A plus cos B sama dengan 4 per 5. Sama. Triknya adalah kita kuadratkan kedua ruas. Jadi cos A plus cos B dalam kurung dikuadratkan, sama dengan dalam kurung 4 per 5 kuadrat. Jadi ini cos kuadrat A plus ya, plus 2 cos A cos B plus cos kuadrat B. Sama dengan, ini berarti 16 per 25. Oke, ini misalkan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini kita jumlahkan. Jadi seperti eliminasi, cuma dijumlahkan ya. Jadi ini persamaan 1 kita salin. sin kuadrat A minus 2 sin A sin B plus sin kuadrat B sama dengan 9 per 25. Lalu persamaan kedua, kita salin. Cos kuadrat A plus 2 cos A cos B plus cos kuadrat B sama dengan 6. 16 per 25. Dua persamaan ini kita jumlahkan. Oke, yang pertama, sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu, ingat sifatnya, sama dengan 1. Iya kan? Plus, min 2 sin A sin B plus 2 cos A cos B. Ya sudah, kita balik posisinya aja. Jadi 2 cos A cos B, min 2 sin A sin B. Lalu ini sin kuadrat B plus cos kuadrat B, 1 juga, plus 1, sama dengan yang ruas kanan, 9 per 25, tambah 16 per 25. Berarti 25 per 25, atau 1 juga. Jadi ini plus 1 sama 1 bisa dicoret ya. Jadi tinggal 1 plus 2 cos A cos B, min 2 sin A sin B sama dengan 0. Satunya pindah ke kanan, jadi min 1. Lalu 2 cos A cos B, min 2 sin A sin B, ini 2-nya bisa kita keluarkan dari kurung. 2 dalam kurung cos A cos B, min 2 sin A sin B, sama dengan min 1. Berarti kalau misalkan cos A cos B, kita lanjut ke atas sini ya, cos A cos B, min sin A sin B, berarti sama dengan min setengah. Nah, cos A cos B, min sin A sin B itu apa? Ini adalah cos dalam kurung A plus B. Jadi cos dalam kurung A plus B, itu sama dengan min setengah. Nah, kita kan disuruh mencarinya sin dalam kurung A plus B, diketahui cos dalam kurung A plus B. Jadi kita harus pakai cara gambar segitiga. Nah, segitiganya kuadrat berapa? Gini, kita pakai logika. Tadi A itu diketahui antara 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat. B juga sama, antara 0 sampai 90 derajat. Berarti logikanya, kalau A plus B jadi total, pasti antaranya 0 sampai 180 derajat. Gitu kan logikanya? Atau kalau nggak kuadrat 1, ya kuadrat 2. Tapi di sini nilai cosnya negatif, berarti pasti kuadrat 2. Ngerti ya? Jadi kita gambar segitiga kuadrat 2. Masih ingat ya, bentuk segitiga kuadrat 2 seperti ini. Ini siku-siku di sini. Ini sudutnya A plus B. Cos berarti samping per miring. Min setengah, berarti sampingnya min 1. Kan miring nggak mungkin min, ya? Jadi ini min 1, miringnya 2. Kalau miringnya 2, sampingnya min 1, berarti depannya akar 4 min 1. Berarti akar 3. Dan di sini, depan ke atas, ya? Kan ini kiri atas. Sampingnya min, depannya plus. Berarti di sini akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah. Berarti kalau sin dalam kurung A plus B, itu depan per miring. Depannya akar 3. Miringnya itu 2. Akar 3 per 2 itu sama saja dengan setengah akar 3. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah E, setengah akar 3. Soal berikutnya. Jika sin X plus cos X sama dengan min 1 per 5, dan 3 pi per 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari pi, maka nilai sin 2X adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai sin 2X. Jadi kita pakai rumus yang trigonometri sudut rangkap. Yaitu sin 2α, cuma punya satu rumus, ya. Sama dengan 2 sinα cosα. Nah, di sini yang diketahui sin X plus cos X. Kita harus mencari 2 sin X cos X, gitu kan. Gimana caranya? Tips-nya adalah dikuadratkan. Mirip seperti soal sebelumnya. Oke, kita kuadratkan ini. Jadi, langsung saja ya. Jadi sin X plus cos X dalam kurung dikuadratkan, sama dengan min 1 per 5, ruas kanannya juga dikuadratkan. Min 1 per 5 dalam kurung dikuadratkan. Kita kuadratkan, berarti ini sin 2X plus 2α, berarti 2 sin X cos X plus cos 2X. Sama dengan min 1 per 5 dikuadratkan itu 1 per 25. Nah, di sini sin 2X plus cos 2X, itu kan sama dengan 1. Oke, jadi 1 plus 2 sin X cos X itu, ini sin 2α, atau dalam hal ini sin 2X. Jadi, 1 plus sin 2X sama dengan 1 per 25. Berarti kalau misalkan sin 2X, berarti sama dengan 1 per 25 dikuadratkan 1. Berarti 1 min 25 itu min 24. Min 24 per 25. Oke, nah terus mungkin kalian bertanya, ini gunanya apa? 3P per 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari pi. Gunanya untuk kita ngecek kuadratkan. Jadi, kalau X itu antaranya 3P per 4 sama pi, kalau 2X berarti kan dikali 2, 3P per 2 sampai 2P, atau dikuadrat 4. Nilai sinnya pasti negatif, betul. Sin 2X sama dengan min 24 per 25. Oke, jadi di sini kita dapatkan jawaban soal ini, berarti adalah A min 24 per 25. Soal berikutnya, nilai dari sekan 40 derajat plus sekan 80 derajat plus sekan 160 derajat sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini tahap pertamanya kita lihat, di sini sudutnya ini 40 derajat dan 80 derajat sudah kuadratan 1. Yang 160 derajat masih kuadratan 2, jadi kita harus ubah agar sudutnya nggak terlalu besar, gitu ya. Kita ubah menjadi kuadratan 1 pakai trigonometri sudut berelasi. Jadi, di sini kita tulis yang sekan 40 derajat sama 80 derajat tetap. Jadi, sama dengan sekan 40 derajat plus sekan 80 derajat. Nah, di sini sekan 160 derajat itu kan sekan kita pakai metode tetap kuadratan 2, berarti 180 derajat min 20 derajat. sekan itu kuadratan 2 negatif, berarti jadi min. Plus kena min jadi min ya. Sekan 20 derajat. Oke? Nah, kalau kalian lihat, di sini sudutnya tidak ada yang sudut istimewa. 40 derajat, 80 derajat, 20 derajat. Terus gimana cara ngitungnya? Kita gunakan rumus-rumus trigonometri analitika. Tapi, rumus-rumus trigonometri analitika itu kebanyakan berkutar pada sinkos dan tangan. Di sini sekan. Jadi, kita harus ubah menjadi bentuk yang mengandung sindahan kos, gitu kan. Sekan itu kita tahu seperkos. Jadi, di sini semuanya kita ubah menjadi seperkos. Sama dengan sekan 40 derajat itu menjadi seperkos 40 derajat. Plus sekan 80 derajat berarti seperkos 80 derajat. Min sekan 20 derajat berarti seperkos 20 derajat. Nah, lalu tipisnya seperti ini. Kita samakan penyebutnya, tapi bukan semuanya. Kita pilih dua suku saja. Boleh yang depan sama yang belakang, depan sama tengah, atau tengah sama belakang. Misalkan saya samakan penyebut yang ini, tengah sama yang belakang. Jadi, seperkos 80 min seperkos 20. Yang seperkos 40 saya biarkan di depan. Berarti sama dengan seperkos 40 derajat plus ini per, berarti penyebutnya kita kalikan ya. Kos 80 derajat dikali kos 20 derajat. Yang atas berarti ini kos 20 derajat ya. Min kos 80 derajat. Oke, sama dengan ini seperkos 40 derajat tetap. Plus, nah ini kita pakai rumus. Kos min kos, kos A min kos B, itu min 2 sin. Setengah jumlah, berarti setengahnya 100 derajat. Berarti 50 derajat. Dikali sin setengah selisih. Setengah 20 min 80 min 60. Dikali setengah berarti min 30 derajat. Nah, yang bawah ini, kos kali kos, kita pakai rumus yang perkalian sin dan kos sin. Kos kali kos itu setengah. Dikali kos jumlah. Jadi, kos 80 plus 20 itu 100 derajat. Plus, kos selisih. Berarti kos 80 derajat min 20 derajat, 60 derajat. Berarti sama dengan, ini masih tetap seperkos 40 derajat. Ini plus min 2 sin 50 derajat. Sin min 30 derajat, itu kan kalau sin, sudut negatif, itu minnya keluar ya. Menjadi min sin 30 derajat. Berarti min setengah. Dikali min setengah, gini. Per setengah. Dalam kurung, kos 100 derajat plus kos 60 derajat kan bisa dihitung. Setengah. Oke. Berarti sama dengan, yang kiri masih tetap seperkos 40 derajat. Plus, nah ini, min 2 sama min setengah coret ya. Kan satu ya, jadinya ya. Lalu setengah yang dibawah ini, yang dipenyebut ini, kita naikkan aja. Jadi, 2 sin 50 derajat. Oke. Yang bawah ini, per setengahnya tadi sudah naik, jadi tinggal yang di dalam kurung. Kos 100 derajat plus setengah. Lalu kita samakan penyebutnya lagi. Jadi kita lanjut ke atas ini. Berarti sama dengan, per. Berarti kita kalikan penyebutnya. Kos 40 derajat kali kos 100 derajat. Kita tukar posisi menjadi kos 100 dulu ya. 100 derajat kos 40 derajat. Lalu plus setengah kos 40 derajat. Yang atas ini berarti kos 100 derajat. Plus setengah. Lalu plus 2 sin 50 derajat. Dikali kos 40 derajat. Berarti sama dengan, nah disini, kos 100 derajat ini kan sudah masuk ke kuadran 2. Kita bikin kuadran 1, pakai trigonometri sudut berelasi. Kos 100 derajat itu metode tetap kuadran 2 berarti 180 derajat min 80 derajat. Kos kuadran 2 negatif, berarti min kos 80 derajat. Jadi ini min kos 80 derajat. Plus setengah. Plus, nah disini, 2 sin 50 derajat kos 40 derajat. Sin 50 derajat itu kan sama aja dengan kos 40 derajat. Ingat ya. Kan sin dalam kurung 90 derajat min alpha itu sama dengan kos alpha. Jadi kalau misalkan sin 50 derajat, kita ubah sin 90 derajat min 40 derajat. Jadi kos 40 derajat. Jadi ini 2 kos 40 derajat, kos 40 derajat. Jadi 2 kos kuadrat 40 derajat. Per. Nah yang bawah, ini kan kos 100 derajat, tadi min kos 80 derajat. Jadi min kos 80 derajat, kos 40 derajat. Plus setengah kos 40 derajat. Atau kita tukar posisi langsung. Setengah kos 40 derajat, baru minus. Minus, tadi kos 80 derajat, kos 40 derajat. Oke, lalu kita lanjutkan. Sama dengan min kos 80 derajat. Plus setengah. Nah ini, 2 kos kuadrat 40 derajat itu kita pakai rumus yang ini. Kalau kalian masih ingat, kos 2 alpha itu sama dengan 2 kos kuadrat alpha min 1. Atau kalau kita pindah ruas, 1 plus kos 2 alpha sama dengan 2 kos kuadrat alpha. Jadi kalau 2 kos kuadrat 40 derajat, menjadi 1 plus kos 2 kalinya. Jadi plus 1 plus kos 2 kali 40, 80 derajat. Tujuannya adalah, kalau kalian lihat ini bisa dicoret. Min kos 80 derajat plus kos 80 derajat. Ya, kita langsung coret aja ya. Nah jadi seperti ini. Per. Sekarang yang bawah. Nah yang bawah ini setengah kos 40 derajat tetap. Min kos kali kos. Kita pakai rumus yang trigonometri perkalian sinas dan kos sinas. Jadi di sini setengah dalam kurung, kos kali kos itu berarti kos jumlah. Berarti 120 derajat plus kos selisih. Berarti kos 40 derajat. Ini pernya kita panjangkan. Berarti sama dengan yang atas ini tinggal setengah tambah 1. Ya sudah, 3 per 2. Per yang bawah ini setengah. Kos 40 derajat. Lalu min setengahnya kita kalikan ke dalam. Berarti min setengah. Kos 120 derajat. Min kena plus min ya. Min setengah lagi. Kos 40 derajat. Ini kita panjangkan pernya. Nah lalu di sini kita lihat. Setengah kos 40 derajat. Min setengah kos 40 derajat. Ini bisa dicoret. Jadi tinggal bawahnya min setengah kos 120 derajat. Kos 120 derajat itu kan bisa dihitung. Sudut istimewa. Ya kan? Jadi sama dengan 3 per 2. Per min setengah. Dikali kos 120 derajat. Itu kos dalam kurung 180 derajat. Min 60 derajat. Ya kan? Metode tetap kuadran 2. Kos negatif berarti min kos 60 derajat. Atau min setengah. Berarti sama dengan 3 per 2. Itu kan per seperempat. Atau kali 4. Anggapannya kalau kita kali balik. Berarti ini coret. Coret 2. 3 kali 2 berarti sama dengan 6. Oke? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C. Yaitu 6. Oke. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya. Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.